Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Yayu dengan NIM 1308620008 dari kelas Biologi A 2020 Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait tanaman bunga kenanga atau kananga odorata Baik, untuk pertama-tama saya akan menyebutkan hirarki taksonomi dari kananga odorata Hirarki taksonominya yaitu Kerajaan Kelante, Divisi Tracheopita, Kelas Magnoliopsida, Bangsa Magnoliales, Suku Anonace, Marga Kananga, dan jenis kananga odorata Tanaman bunga kenanga atau kananga odorata adalah salah satu jenis tanaman bunga yang memiliki aroma harum Terkadang tanaman ini disebut sebagai tanaman parfum Daerah asal tanaman ini adalah Malaysia hingga Queensland Nah, untuk sekarang tanaman ini sudah banyak ditanam di berbagai negara, salah satunya di Indonesia Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait morfologi dari tanaman bunga kenanga Untuk morfologinya pertama yaitu ada habitat Nah, habitatnya ini perdu setinggi kurang lebih 3 meter, tumbuh di pekarangan rumah Kedua ada akar Akar tanaman kenanga adalah akar tunggang yang berwarna coklat, berserabut, dan memiliki panjang sekitar 50-60 cm, bahkan bisa lebih Ketiga ada batang Batangnya ini bercabang, bulat berkayu, dengan keliling batang kurang lebih 22,5 cm, berwarna hijau kotor, permukaan batang kasar, terdapat bintik-bintik coklat kecil yang merupakan lentisel Keempat, daun Daunnya ini berwarna hijau, panjang daun kurang lebih 15,5 cm, dan lebar 6 cm, letaknya tersebar, daunnya berbentuk bulat telur hingga lonjong dengan ujung meruncing, permukaan daunnya licin, tepi bergelombang, dan memiliki tulang daun menyirip Yang kelima ada perbungaan dan bunga Bunganya ini bunga majemuk dan tumbuh di ketiak daun Bunganya berwarna hijau saat muda dan kuning saat tua Bunganya berbentuk seperti payung atau bintang dengan panjang kurang lebih 8-9 cm Bunganya ini memiliki mahkota bunga berjumlah 6-7, kelopak bunga berjumlah 3 dan berwarna hijau, benang sari banyak berwarna kuning kecoklatan, kepala putih berbentuk bulat berwarna hijau, dan memiliki wangi semerbak khas bunga kenangan Selanjutnya ada manfaat, berikut merupakan manfaat dari tanaman bunga kenangan Pertama sebagai tanaman hias Bunga kenangan ini terlihat bagus ketika ditanam di pekarangan rumah dan menambah aroma di lingkungan sekitar rumah karena bunga ini memiliki wangi yang khas Kedua, bunganya ini juga merupakan penghasil minyak esensial yang umumnya aman digunakan dan bermanfaat untuk Pertama, mengurangi tingkat stres dan kecemasan Kedua, menurunkan tekanan darah Ketiga, meningkatkan kualitas tidur Dan keempat, mencegah serta meringankan gejala asma Yang terakhir, bunga kenangan ini sering digunakan sebagai bunga tabur saat berziarah kubur bersama dengan bunga-bunga lainnya seperti bunga mawar ataupun bunga melati Nah, mengapa demikian? Ternyata bunga kenangan ini memiliki arti atau pesan agar mencontoh segala tingkah laku baik dari leluhur Baik, sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!